Desa Maus Gidul Cilacap, dikenal dengan istilah Cilacap Bercahaya. Kabupaten Cilacap terdiri dari 269 desa, salah satunya adalah Desa Maus Gidul di Kecamatan Maus. Dulu, karena adanya perkembangan zaman dan kepadatan penduduk, pada tahun 1910, Desa Maus dipecah menjadi dua, yaitu Desa Maus Gidul dan Desa Maus Gidul. Dan pada tahun 1994, Desa Maus Gidul dipecah lagi menjadi dua, yaitu Desa Maus Gidul dan Desa Kelapagadar. Desa Maus Gidul mempunyai luas wilayah sebesar 284,3 hektare, yang berbatasan langsung di sebelah utara dengan Desa Maus Gidul, di sebelah selatan Desa Kelapagadar, di sebelah barat Desa Karangrena, dan berbatasan langsung di sebelah timur dengan Desa Kalijara. Jumlah penduduk Desa Maus Gidul pada tahun 2019 sebanyak 6.818 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 3.408 jiwa, penduduk perempuan 3.410 jiwa, dan 2.110 kakak. Di Desa Maus Gidul terdapat sarana pendidikan untuk menunjang keberhasilan dalam pendidikan di Desa Maus Gidul. Di Desa Maus Gidul terdapat 3 TPK, 2 PAUD, 2 TK, 2 SD Negeri, dan 1 MI. Ada pun sarana kesehatan, terdapat pos kesedes dan 10 pos yandu. Sarana peribadatan, terdapat 4 masjid dan 18 musola, serta terdapat kelembagaan masyarakat. Sarana perekonomian sangat membutuhkan kemapanan ekonomi sehari-hari. Di sektor perikanan dan peternakan, mayoritas warga Desa Maus Gidul ternak ikan lele dengan pakan azola mikropila berprotein tinggi, kambing, dan juga semacam unggas, seperti bebek dan mentok. Ada juga burung merpati. Maus Gidul terdapat penangkaran burung hantu jenis Serat Jawa atau Tito Alba yang dibantu oleh Bank Indonesia guna untuk mengatasi hamatikus yang ada di Maus Gidul. Sehingga, dengan adanya penangkaran burung hantu ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang dominan mata pencahariannya sebagai petani. Desa Maus Gidul mempunyai UMKM. Di antaranya adalah Jipang. Raja Zamas Batik, Cilacap memiliki potensi batik tulis Maus yang telah mendunia. Yang merupakan kekayaan warisan luhur yang perlu dilestarikan. Untuk meningkatkan kualitas barang kerajinan perlu dilakukan kerjasama dengan Departemen Perindustrian guna mengembangkan industri batik di desa Maus Gidul. Kerajinan Ada juga UMKM lanting, sale pisang, serta tempe dan juga UMKM lainnya. Desa Mauskidul memiliki kesenian dan kebudayaan yang masih sangat kental. Terdapat paguyuban Songsong Agung Bawono Langgeng sebagai wujud kecintaan terhadap kebudayaan Jawa beserta aspek-aspek yang ada di dalamnya. Dan setiap tahunnya, Desa Mauskidul memperingati memetri bumi, serta karnaval Hari Kementerian Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Saya akan menyampaikan misi saya. Yang pertama, mewujudkan pemerintahan yang berbibawa dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dan yang kedua, mewujudkan harmonisasi antara umat beragama dan kepercayaan. Dan yang ketiga, melaksanakan pembangunan di segala aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan potensi yang ada di Desa Mauskidul. Dan yang keempat, menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah baik itu eksekutif ataupun legislatif di tingkat provinsi, daerah maupun pusat. Guna mendukung pembangunan di Desa Mauskidul. Dan yang kelima, melibatkan perang serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Mauskidul. Dan yang keenam, penuntasan masalah pertahanan. Dan yang terakhir, menciptakan suasana aman bagi masyarakat Desa Mauskidul. Dan harapan saya ke depan, membangun Desa Mauskidul dengan kebersamaan kerja serta melayani masyarakat dengan baik dan benar. Ada pun program kerja yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yaitu satu, lapangan olahraga futsal. Dan yang kedua, ruko di depan Balai Desa Mauskidul. Yang mana itu berfungsi untuk penataan lapangan Desa Mauskidul yang telah dirintis oleh Kepala Desa dulu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!